Saya akan berikan salah satu tips sehat mendaki gunung Kuncinya ada di tiga jenis buah ini Maka dari itu konsumsi tiga buah ini sebelum atau saat mendaki gunung Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Dia Gusman di GAP Channel Sahabat Alam, syarat fisik sehat saat melakukan kegiatan mendaki gunung adalah syarat utama Berikut ini akan menyediakan sebuah tip atau cara sehat dari segi konsumsi buah-buahan Dan ada tiga jenis buah-buahan dari berbagai buah-buahan yang biasa dikonsumsi oleh para mendaki Tiga jenis buah ini menjadi kunci sehat dan saya sarankan Sahabat Alam sebagai pendaki gunung, konsumsi tiga jenis buah ini sebelum atau saat mendaki gunung Bagi pencinta alam atau seorang pendaki gunung Kesehatan prima sahabat mendaki gunung adalah Suatu keharusan agar keselamatan selama melakukan kegiatan mendaki gunung Atau berpetualang di alam bebas Tetap terjaga apalagi jika seorang pencinta alam Atau sahabat alam sebagai pendaki gunung Akan menjelajahi medan yang berat Misal gunung di Sumatera Gunung yang terpanjang Jalur treknya adalah gunung leuser Dan itu berada di Aceh Atau gunungan Jaya Wijaya di Papua Seperti gunung karsten Maka wajib setiap pencinta alam atau pendaki gunung Memastikan kondisi kebugaran tubuhnya Kesehatan dan juga termasuk kecukupan nutrisinya Pergi pendaki gunung memang kegiatan yang menyenangkan Karena menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan Namun jangan salah Mendaki gunung bukanlah Tanpa resiko Dari keram otot Hingga kematian akibat sesak nafas Bisa saja terjadi Buat sahabat alam Yang akan melakukan kegiatan mendaki gunung Pastikan jika kondisi Pisik dalam keadaan Sehat Tentunya sesuai dengan pemeriksaan dokter Bisa saja menurut sahabat alam Sahabat merasa sehat Tapi menurut analisa dokter Kemungkinan Ada gejala-gejala yang kemungkinan akan terjadi Saat melakukan kegiatan mendaki gunung Selain itu Untuk meninjang ketahanan tubuh Dan fungsi organ selama Melakukan petualangan Atau melakukan kegiatan mendaki gunung Atau kegiatan di alam bebas lainnya Konsumsi tiga jenis buah ini Sebelum sahabat alam melakukan perjalanan Mendakian gunung Atau kegiatan di alam bebas lainnya Yang pertama adalah Pisang Ambon Buah yang pertama ini sangat bermanfaat Dalam semua aktivitas fisik berat Ya salah satunya adalah Kegiatan mendaki gunung Adalah aktivitas Yang termasuk aktivitas berat Karena selain fisik mental Sahabat alam juga akan berhubungan Dengan kondisi alam Kondisi cuaca Maka dari itu Kegiatan mendaki gunung Termasuk aktivitas berat Sahabat alam Di dalam pisang Ambon ini Terdapat kandungan sekitar 425 miligram Kalium di dalamnya Kalium ini sangat dibutuhkan Seorang penyita alam Atau mendaki gunung Dalam menjaga Organ-organ vital Seperti jantung Pembuluh darah Sarap hingga otot Agar bekerja secara Normal Jadi itu fungsinya kalium Di mana di dalam pisang Ambon ini Terdapat 425 miligram Dengan konsumsi Satu buah pisang Ambon Sebelum kegiatan mendaki gunung Atau pada saat Melakukan kegiatan mendaki gunung Kebutuhan kalium Tubuh dapat tercukupi Minimal dengan Satu buah pisang Ambon Sehingga Dengan minimal Mengkonsumsi Satu buah pisang Ambon Sebelum Atau pada saat Melakukan penyakian gunung Geluhan Dada berdebar Pusing karena tekanan Darah meningkat Dan Kram otot Bisa Dihindari selama Pendakian Sobat alam Di dalam satu buah pisang Ambon Yang rata-rata Pisang Ambon berukuran Panjang dan Besar Eh sorry Rata-rata dalam pisang Ambon Berukuran sedang Dengan berat 118 gram Mengandung 105 kalori 3 gram 27 gram Karbohidrat Dan 1 gram Protein Vitamin dan mineralnya pun Beraga Seperti Vitamin C Vitamin B6 Dan itu terbanyak Kalium Mangan Dan Magnesium Buah berikutnya Yang sangat direkomendasikan Dari 3 jenis buah Yang sangat baik Untuk Sahabat alam konsumsi Sebelum Atau saat Melakukan kegiatan Mendaki gunung Yaitu Buah Semangka Buah yang kedua ini Termasuk Bangsa Timun-Timunan Dan tak kalah Manfaatnya Dari Buah pisang Ambon Selain mengandung Banyak air Yang dapat Mengenuhi kebutuhan Cairan tubuh Selama Mendaki gunung Semangka juga Memiliki Kasiat penting Untuk Para Mendaki Kandungan Bikopen Dalam Ruah Semangka Berfungsi Sebagai Antioksidan Yang membantu Mempercepat Penyembuhan Radang Maupun Cedera Senyawa penting Ini tentu saja Sangat Bermanfaat Untuk Buat Sahabat alam Yang akan Berpetualang Di alam Bebas Seperti Mendaki gunung Dimana Resiko Jatuh Besar Kemungkinan Bisa Terjadi Sahabat alam Perlu Sahabat alam Ketaui Berikut Kandungan Dari Buah Semangka Ini Kandungan Jat Gigi Pada Buah Semangka Per 100 Gram Di Antaranya Energi 28 Kalori Air 92 1 Protein 0,5 Gram Lemak 0,2 Gram Karbohidrat 6,9 Gram Vitamin A 590 Sl Vitamin C 6 Miligram Dan Niacin 0,2 Miligram Sahabat alam Di video sebelumnya Saya pernah merekomendasikan Di antara buah-buah Sahabat alam Akan lebih baik Mengkonsumsi buah Semangka Karena apa Jikapun Sahabat alam Merasa berat Untuk membawanya Rata-rata Di gunung-gunung Yang sudah ramai Pendakiannya Bukan saja Di waktu weekend Seperti Merbabu Kelau Gunung Selamet Dan gunung-gunung lainnya Seperti di Pulau Jawa Banyak Di pos-pos Masyarakat Menjual buah Semangka Dibandingkan Sahabat Mengkonsumsi gorengan Saat melakukan Pendakian gunung Mengkonsumsi Buah semangka Itu lebih Baik Karena apa Di video sebelumnya Di game channel ini Silahkan Sahabat alam Cari Di playlist Kuliner pendaki Buah semangka Bagian dari Alternatif Minuman Elektrolit Yang Asli Sekali lagi Buah semangka Mengandung Cairan Elektrolit Yang Asli Atau Alami Termasuk di antaranya Kelapa muda Jadi ingat Buah semangka Sahabat alam Yang Melakukan Kegiatan Gunung-gunung Dimana Setiap Postnya Terdapat Warung-warung Yang Menjual Buah semangka Jangan Ragu Untuk Membeli Dan Mengkonsumsi Buah semangka Karena Buah semangka Sangat Baik Saat Sahabat alam Melakukan Pendakian Gunung Bandingkan Dengan Gorengan Sekali lagi Buah semangka Mengandung Banyak Kandungan Elektrolit Sahabat alam Dari Tiga Jenis Buah Yang Saya Rekomendasikan Yang Ketiga Adalah Buah Apel Buah Ketiga Ini Memiliki Kasian Yang Tak Kalah Penting Bagi Para Pendaki Gunung Suhu Udara Yang Relatif Perendah Di Pegunungan Seringkali Menyebabkan Gangguan Pada Pencernaan Mulai Dirasam Mulas Sembelit Hingga Diare Menjadi Keluhan Yang Sering Muncul Saat Mendaki Gunung Dalam Satu Terutama Bagian Kulitnya Mengandung Unsur Pestin Yang Berfungsi Dalam Menjaga Kesehatan Saluran Pencernaan Jadi Sebaiknya Sobat Alham Mengkonsumsi Buah Apel Itu Jangan Sampai Dikupas Kulitnya Akan Bibaik Sobat Alham Cukup Mencucinya Buah Apel Ini Dengan Bersih Sampai Merasa Higienis Jadi Dari Kulit Buah Apel Ini Juga Sangat Bermanfaat Jadi Sobat Alham Dengan Adanya Perubahan Sudara Di Ketinggian Tubuh Tetap Dapat Beradaptasi Dengan Baik Buah Apel Juga Kaya Akan Kandungan Vitamin Beberapa Vitamin Yang Terdapat Dalam Buah Apel Misalnya Vitamin A Vitamin B Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B9 Vitamin C Dan Buah Apel Juga Banyak Mengandung Mineral Dimana Mineral Dalam Buah Apel Antara Lain Kalsium Magnesium Potassium Jat Besi Dan Zing Sahabat Alam Itulah Tadi Tiga Jenis Buah Yang Sangat Baik Untuk Sahabat Alam Konsumsi Sebelum Atau Saat Melakukan Kegiatan Mendaki Gunung Atau Kegiatan Di Alam Bebas Lainnya Atau Kegiatan Di Alam Bebas Lainnya Dan Tadi Saya Ulas Sedikit Di Antara Tiga Jenis Buah Yang Saya Rekomenasikan Ini Salah Satunya Semangka Yang Paling Sering Sahabat Alam Temui Di Pos Pendakian Gunung Jangan Jangan Lupa Dan Jangan Ragu Untuk Mengkonsumsi Buah Semangka Saat Sahabat Alam Melakukan Pendakian Gunung Dan Berhenti Di Pos-pos Dimana Di Warung-warung Terdapat Masyarakat Menjual Buah Semangka Di Dalam Buah Semangka Terdapat Kandungan Cairan Yang Bisa Menggantikan Cairan Elektrolit Yang Sangat Dibutuhkan Pada Sahabat Alam Saat Mendaki Gunung Sahabat Mengenal Minuman Elektrolit Yang Bisa Mendukung Kegiatan Melaki Gunung Jika Sahabat Alam Ingin Yang Lebih Alami Kandungan Minuman Elektrolit Terdapat Pada Buah Semangka Lemon Atau Air Lapa Muda Oke Sahabat Alam Untuk Tiga Buah Juni Stadi Jika Sahabat Alam Merasa Ribet Untuk Membawanya Selain Mengkonsumsi Sebelum Melaki Gunung Sahabat Alam Juga Harus Mengkonsumsinya Saat Melakukan Pendakihan Gunung Sampil Berjalan Mungkin Atau Saat Istirahat Di Post Post Jika Sahabat Alam Tidak Ingin Ribet Sahabat Alam Bisa Dari Tiga Buah Jenis Ini Agar Sahabat Alam Bermudah Mengkonsumsinya Dari Ketiga Buah Pisang Ambon Semangka Dan Apel Sahabat Alam Bisa Memolahnya Kedalam Bentuk Jus Salad Sesuai Selera Sahabat Alam Disatukan Menjadi Satu Wadah Dari Bentuk Jus Yang Sudah Sahabat Alam Dari Rumah Dimasukkan Dalam Botol Atau Dibuat Dalam Bentuk Salad Silahkan Lakukan Dengan Selera Sahabat Alam Sendiri Atau Secara Manual Dari Tiga Buah Jenis Buah Tadi Sahabat Alam Bawa Silahkan Sahabat Alam Pilih Dengan Secara Manual Tiga Buah Jenis Buah Tadi Dibawa Atau Dengan Alternatif Dibuat Untuk Jus Atau Sarat Yang Terpenting Adalah Dari Tiga Buah Jenis Ini Mendukung Nutrisi Kalsium Dan Sebagainya Sangat Sahabat Alam Melakukan Kegiatan Extreme Salah Satunya Adalah Kegiatan Mendaki Gunung Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mau Dukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Nolceng Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di Materi Berikut Di Gap Channel Saya Diyah Usman Bersama Kep Channel Salam Kari Kep 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton